tempat air minum mas ya wah keren mas ini jenengan arsiteknya siapa ini atau jenengan sendiri atau arsiteknya sebenarnya saya lihat ini apa kandang-kandang orang lain sih tapi kan lebih di gimana ya lebih diperbaiki lagi jadi sampai melihat kandang-kandang orang lain tapi di sini jenengan aplikasikan dengan desainan baru alan jenengan ya wah keren ini keren keren Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kali ini saya akan review kandang miliknya Mas Agung saya akan tunjukkan kandang pembesaran kambing ini ukurannya biayanya berapa buat pengemuan atau buat braiding teman-teman akan tahu jawabannya jangan lupa bantu subscribe like comment share tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat video-video terbaru dari Kak saya Oke guys kita langsung masuk ke dalam kita akan tanya-tanya dengan Mas Agung ya berapa ukurannya nah itu Mas Agung masih ngobrol-ngobrol dengan Mas Retno kebetulan eh Mas Retno sendiri satu wilayah dengan Mas Agung Halo Mas Agung Halo Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam bagaimana kabar Mas Alhamdulillah baik Halo Mas Retno ini kabar baik ada ini beliau ini juragan ini guys saya mau review kandang jenengan Mas Agung tentang tata cara pembuatan ukuran baik biaya dan fungsinya oke oke Mas iya masuk yes kita akan review dulu guys ya ini ya jadi buat teman-teman perhatikan jangan di skip ikuti terus Mas Agung ini video kandang jenengan ini khusus buat penggemukan atau buat pengembang biaya kan kalau ini disetting buat penggemukan disetting buat penggemukan Iya sekali lagi guys saya perjelas kandang ini disetting ini buat penggemukan buat penggemukan sendiri itu nanti ada ukuran tertentu Iya Mas ini kandang ini ketinggian berapa Mas ketinggian kandang ini 120 120 guys ketinggian dari sini guys nah sampai sini ini 120 dari sini guys ya 20 lalu Mas lebar sendiri lebar sekatan mas lebar sekatan per plongnya ini saya buat lima puluh centi lima puluh centi ya guys ini lima puluh centi atau setengah meter lebar sekatan ini teman-teman ya untuk kelas berdaging seperti itu lalu Mas palongan sendiri Mas palongan kemarin ini cuman lebar sekitar 35-35 ini teman-teman 30 yang jelas ini teman-teman ya ini lebar palongan jadi bersihnya disini teman-teman teman-teman bisa lihat sendirinya 30 ya jadi untuk penggemukan sendiri palongan lebar 30 udah cukup Mas ya udah cukup soalnya kan kita pakai pakannya bukan manual oh gitu yang emang sudah hasil chopper ya hasil chopper semua lembur lembur oke 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 lalu Mas lebar ini Mas lebar tempat lebar keluarnya kepala mas lebar tempat keluarnya kepala sekitar 17 18 nih guys 18 ya guys jadi lebar ini untuk ukuran bandet sudah cukup Mas ya Insya Allah udah cukup cukup ya untuk ukuran bandet lalu ketinggian ini Mas apa namanya dari palongan ke lantai Mas dari sini Mas ini dari sini Mas nah dari sini ke sini Mas nah ini ini guys ketinggian dari lantai kaki kambing ya lantai kambing ketinggian kurang lebih 46 yang teman-teman sering tanyakan ketinggian lantai ke palongan itu berapa Bang nah ini sudah dijawab di kandangnya Mas Agung ya di sini menggunakan 46 cm untuk lebar palongan sendiri Mas Agung ini bergerak di penggemukan dengan 30 cm teman-teman ya lalu Mas untuk ini Mas untuk ketinggian dari lantai ini lantai dasar tanah ini ke sini Mas ada berapa Mas dari tanah teman-teman ya dari tanah sampai ke fondasi bahasa ini fondasi atau apa ya kalau kami menyebutnya fondasi ini ini 33 33 cm atau 35 karena ini belum diratakan mas ini nanti tidak akan di cor atau semen gimana Mas Insya Allah akan di semen semen nantinya wah artinya ini belum 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 selesai atau selesai pembangunannya pembangunan ini nanti di buat apa namanya lantai cor atau semen berarti kepotong mungkin saja ya lalu Mas untuk ini sendiri Mas untuk kedalaman ini ini mas apa namanya pembuangan kuhi Mas ini kalau untuk pembuangan kuhi ini berapa ya kemarin ini teman-teman ini tempat kuhi teman-teman jadi bisa teman-teman bisa perhatikan jadi seperti ini ini dari lantai kuhi sendiri teman-teman sampai dinding lantai atas itu kurang lebih 75 cm seperti itu teman-teman ya jadi jelas jelas sangat lalu untuk pintu sendiri Mas Agung pintu sendiri ketinggian berapa ini untuk pintu pintu ketinggian 43-43 ya hampir sama dengan ketinggian palongan Oh gitu Oh artinya ini pintu ini lebarnya selebar ano ya selebar kandang kandang ya mau ini ada yang beda teman-teman ada beda di kandang kambing Mas Agung ini kalau di kandang-kandang yang sering saya review itu Mas Agung itu pasti cuma segini ini Mas Agung paling set 20 30 40 gitu karena rata-rata begitu kan rata-rata begitu tapi di kandang Mas Agung ini minik oke selebar ruangan mas ya selebar ruangannya ruangannya untuk pintu kambing nah sistem menutupnya seperti ini teman-teman nah tarik ke atas lalu akan ke bawah nah cukup Mas ini ini fungsinya buat apa Mas fungsinya buat naro ember wadah minum Nah contoh Mas contohnya Mas jadi gini aja ini hanya contoh ya guys yang contoh nanti kalau benar seperti ini wah keren jadi yang sebelah sana buat pakan sesana guys sana buat pakan nah yang sebelah sini buat minum seperti ini jadi jalur ini untuk jalur evakuasi atau memasukkan kambing dan tempat air minum Mas ya wah keren Mas ini jenengan arsiteknya siapa ini atau jenengan sendiri atau arsiteknya sebenarnya saya lihat ini apa kandang-kandang orang lain sih oh gitu tapi kan lebih di gimana ya lebih diperbaiki lagi oh gitu intinya jadi sampai melihat kandang-kandang orang lain tapi disini jenengan aplikasikan dengan desainan baru itu ala jenengan ya saya sendiri wah keren ini keren 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 jadi guys Mas Agung pakai kayu yang dia gunakan itu lebar 5 cm Mas ya coba diukur Mas 5 cm Mas 5 cm bukan ini 5 cm temen-temen ya lebar 5 cm ketebalan kurang lebih 3 cm ini temen-temen ya jadi kalau ada yang sering nanya Bang itu gimana kelebaran menggunakan kayu berapa nah ini disini sebaiknya menggunakan 5 cm ketebalan 3 cm kalau untuk ini Mas untuk lantai sendiri berapa cm Mas sama aja sama sama 5 cm juga hanya bedanya yang di dalam masih belum diserut belum dipasah subuh ya ini sudah mungkin bedanya sedikit lah ya berapa mili aja jadi menggunakan itu guys ukuran 5 cm ya guys ya untuk dana Mas kalau untuk dana belum setotal semua sih sebenarnya nah ini kapasitas berapa kapasitas untuk kambungnya sendiri berapa plongnya 120 plong 120 plong iya 120 plong lalu ini menghabiskan asbest berapa kodi asbest itu kemarin nambah-nambah sekitar berapa ya ada 15 kodi ya 15 kodi ya tapi lebih kayaknya ini lebih kayaknya soalnya ini apa nggak selalu dihitung iya 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 jadi guys kita lanjutkan ya Mas untuk lebar kandang ini berapa ukurannya Mas lebar kandang ini yang kandang utama utama itu 5 meter 5 meter lebarnya lebarnya lalu untuk emperan emperannya saya pakai dari tiang ke tiang itu 3 meter 3 meter ini guys dari sini ke tiang ini guys ke tiang ini guys itu 3 meter iya terus sebelah sana juga 3 meter sebelah sana juga 3 meter artinya 5 sama 6 11 11 meter panjang kandang panjang kandang 20 meter 20 15 kali 20 wah keren guys ini pengusaha ini kalau teman-teman semua bisa punya kandang seperti ini maka kawan-kawan semua teman-teman semua bisa disebut seorang pengusaha peternakan gitu Mas ya iya karena nggak sedikit menelan biaya untuk bikin kandang seperti ini dan itu belum terhitung itu Mas ya gudang sebelah sana Mas ya gudang sebelah sana belum terhitung itu ada ada 2 15 kali 3 juga itu ya iya ada untuk gudang pakan itu ya ada wah keren kira-kira menelan biaya berapa ratus kira-kira saja iya kalau kandang ini menelan biaya sekitar 50 50 tapi untuk 50 sudah selebar ini ya iya nah jendengan menghabiskan 50 sudah kapasitas 120 ekor iya keren 120 keren 120 ekor Mas Agung untuk ruangan ini berapa ini Mas? berapa meter Mas? ini berapa ini? ini berapa ini? 2 meter 30 cm 2 meter 30 cm 2 meter 30 cm kepotong ketebalan artinya ketebalan bataku artinya cuma 2 meter 25 cm ini untuk ukuran kandang sudah luas andai ke nanti ada sebagian yang diumbar disini sudah cukup nah gitu keren keren dan ini semua cor Mas ya tiangnya Mas ya tiangnya gak semuanya di cor sih sebenernya oh gitu kemarin mau pakai semuanya bataku takutnya gak kuat jadinya tiangnya beberapa ada yang kita tambahin cor-coran oh iya 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 keren ya keren keren untuk lebar ini sendiri Mas Agung ruangan ini berapa? oh ruangannya panjangnya 120 cm 120 cm kali 50 cm tadi Mas ya 120 cm sama di kali 50 cm ditambah lagi lebar ini apa palongannya itu makanya 30 cm 30 cm jadi 1 meter setengah 1 meter setengah berikut palongan ya berikut palongan ya jadi dari pinggir sini teman-teman ya sampai ke pinggir sana nah itu 150 cm teman-teman jadi di konten ini di video ini sudah saya persembahkan detail tentang sistem review kandang khususnya buat kandang kambing penggemuan oh iya teman-teman di video kali ini saya mohon maaf kalau ada storing atau ada terganggu suara yang kurang mengenakan karena posisi saat ini pengambilan video ini sedang hujan deras teman-teman ya nah hujan deras jangan lupa bagi subscribe like tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat video terbaru dari saya oke guys jadi Mas Agung ini bener-bener kreatif kurang lebih 50 juta untuk membangun kandang ini dan Mas Agung sendiri akan melakukan peternaan ini sendiri ya Mas Agung ini jendangan kelola sendiri atau ada teman nanti Insya Allah sepupu yang ini apa yang bantu-bantu yang jadi ABK nya ya ABK nya ada sepupu guys jadi Mas Agung ini hanya ya owner lah lebih tepatnya akan ada yang megang sang ABK untuk membantu pekerjaan kandang sini untuk jarak lorong sendiri berapa Mas? untuk jarak lorong jarak lorong ini 80 cm 80 cm guys ini dari gang ini kesini 80 cm nah ini yang tempat minum tadi teman-teman tempat minum ini gang lorong ini ini tempat minum nah sementara depan sini ini adalah kandang utama Mas ya iya ini kandang utama ini kandang utama yang lebarnya 5 meter tadi teman-teman nah yang sana itu 3 meter yang emperan itu 3 meter nah ini ruang utama ini ruang utama ini yang disebut kandang utama ini teman-teman ini kandang utama ini jadi teman-teman perhatikan kandang ini ini recommended sekali keren untuk kelas pedaging penggemuan rekomendasi di contoh silahkan dan kalian harus tahu disini tempat pembuangan kohe nya nah ini teman-teman keren bersih teman-teman dan Mas Agung ini jeli sudah dipersiapkan odotnya di depan sana di depan sana sudah dipersiapkan odotnya keren ini jeli jadi sebelum mengisi kambing pakan yang paling utama disiapkan ya Mas Agung ya itu jeli sudah siapkan remut odotnya lebar sudah lumayan sih cukup buat ini awal karantina karena peternak kan terataan Mas Agung kebalik cari kambingnya dulu baru cari pakan ini kesalahan disini makanya begitu kambing datang kebingungan kalau Mas Agung ini sudah tepat ini pakannya sudah numpuk yang jadi yang alami sudah banyak sudah ada baru nanti ngisi kambing sedikit-sedikit Mas Agung cari sendiri lah cari sendiri lah sehingga ada yang nyari oke Mas Agung terima kasih bincang-bincang saya sekali lagi ini hanya edukasi buat teman-teman agar teman-teman bisa meniru jalan yang sampaikan tempuh ini biar ada manfaatnya semoga Mas Agung peternakannya semakin maju amin dan sukses di dunia pendidikan apa peternakan sendiri ya oke saya permisi Mas Agung oke saya mau lanjut jalan-jalan dulu yuk assalamualaikum mas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita permisi mungkin ini dulu ya bincang-bincang saya dengan Mas Agung ikuti terus jangan lupa bantu subscribe like comment tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa dapat video terbaru dari saya keren guys Mas Agung ini bener-bener bisa contoh masih bujang lulusan sekolah di peternakan kalau beliau nanti daftar maka akan disebut seorang mantri hewan bisa jadi dokter hewan kalau sekolah lagi guys jadi itulah profile Mas Agung sahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih